Hai hai assalamualaikum ketemu lagi dengan aku bagaimana kabar kalian semoga selalu sehat dan semangat seperti biasa aku mau review video aku sendiri ya dan sekaligus mempromosikannya untuk kali ini videonya adalah tentang zumba workout the aerobic zumba workout ya waktunya itu tidak lebih dari 15 menit ya dan gerakannya juga tidak terlalu banyak nah penasaran seperti apa dan bagaimana gerakannya sorry sdj selamat menikmati Terima kasih telah menonton Untuk video kali ini gerakannya itu semuanya adalah gerakan zumba ya aerobik yang zumba jadi dari awal itu gerakannya sudah zumba dan memang itu semua gerakannya itu adalah bagian dari gerakan inti dalam sebuah keseluruhan rangkaian aerobik selama 6 menit awal ya kalian bisa memakai gerakan ini sebagai gerakan pemanasan yang low impact dalam satu rangkaian aerobik jadi misalnya memang ini gerakannya pendek sekali tapi bisa kalian rangkaikan dengan gerakan-gerakan yang lain yang ada di video aku ya yang gerakan inti high impact kemudian untuk pemanasannya kalian bisa ambil dari senam aku yang aerobik dance atau SKJ yang waktunya di bawah 10 menit banyak ya SKJ tahun 82, SKJ tahun 88, tahun 90an juga kemudian senam aerobik dance juga banyak yang 4 menit 5 menit ya jadi untuk awalnya kalian bisa memakai itu kemudian sebelum gerakan inti kalian bisa menggunakan gerakan yang ada di video aku ini sebagai gerakan yang low impact ya kemudian setelah zumba ini dilakukan baru kemudian gerakan inti ini pun low impact tetapi yang mengarah ke high impactnya jadi ada ya ada gerakan yang lompak loncap-loncapnya ya jadi kalian juga bisa memakai gerakan ini sebagai low impact dan juga sebagai high impact ya kemudian untuk apa namanya untuk pengiginan atau stretchingnya kalian bisa cari lagi di video aku ya nah tapi kalau kalian hanya mau mengikuti gerakan yang ada di video ini saja tidak apa-apa kalian bisa melakukannya berulang kali bisa dilakukan 2-3 kali untuk hasil yang lebih maksimal karena ini pun juga lumayan capek ya kalau kamu mengikutinya dengan benar maksudnya dari awal sampai akhir karena ada loncat-loncatnya nah penasaran? kita lihat lagi ya videonya selamat menikmati lakukan gerakan-gerakan yang ada di senam ini berulang-ulang ya 2-3 kali bahkan dalam 1 hari kalian bisa melakukannya 2 kali ya misalnya pagi sebelum kalian beraktifitas kalian senam ini dulu ya kan waktunya hanya 12 menitan ya gitu di atas 10 menit ya karena ini diulang 2 kali kemudian atau sore setelah kalian beraktifitas sebelum mandi kalian bisa melakukan senam ini ya jadi durasinya pendek ya tetapi yang seperti aku bilang sebelumnya kalau kalian merasa kurang dengan durasi yang pendek ini kalian bisa merangkaikannya dengan senam-senam yang lain ya tapi pun kalau kalian tidak punya waktu dalam melakukan ini setiap hari minimal 3 kali dalam seminggu ya bisa kalian lakukan di weekend kemudian untuk melakukan senam ini juga tidak perlu space yang besar ya kalian bisa melakukannya di teras rumah di kamar kalau kalian ngekos di kos-kosan bisa bisa banget dan di apartemen tipe studio juga bisa jadi karena tidak ada loncatan heboh atau gerakan yang ke kanan sampai berapa langkah kaki ke kiri juga tidak ke depan ke belakang tidak ada jadi cukup memakan space yang tidak terlalu besar apa sih manfaat dari menonton video ini manfaatnya itu disini karena ini zumba ya dan ada lompat-lompatan jadi ini memperkuat otot-otot bagian bawah terutama karena itu ada squatnya dan banyak penekanan di bawah ya kemudian yang kedua menyehatkan otot jantung dan paru-paru juga ada loncat-loncatnya terus yang ketiga adalah membakar kalori menurunkan kadar kolesterol kolesterol dan gula darah jadi itu manfaat bila kalian melakukan gerakan yang ada di senam ini semua manfaat-manfaat yang tadi aku sampaikan itu bisa terjadi apabila kalian melakukannya satu adalah rutin yang tadi seperti aku bilang ya minimal 3 kali dalam seminggu kemudian yang kedua adalah fokus maksudnya fokus dari awal sampai akhir mengikuti tidak ada yang kejeda-jeda tidak keselang-selang dulu kemudian yang ketiga adalah memakai power jadi kalau kalian melakukannya dari awal sampai akhir lama tetapi powernya kurang itu tidak terlalu efektif dalam hal pembakaran kalori penasaran lagi kita tonton lagi ya videonya penasaran lagi selamat menikmati selamat menikmati oke demikian untuk review dan promosi video aku kali ini seperti biasa kalau ada saran, kritik, dan masukan tulis di kolom komentar terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video aku baik berupa short, live, review, atau video zumba lainnya tetap semangat untuk selalu melakukan olahraga terutama senam aerobis wassalamualaikum, dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati